Akhir-akhir ini suhu udara terasa lebih panas ya Begitu juga musim kemarau yang terasa lebih panjang Tapi pada saat musim hujan, hujan turun sangat deras sampai mengakibatkan banjir Mencari ikan juga lebih susah dari sebelumnya Sebenarnya, apa yang terjadi dengan bumi kita ya? Bumi kita tercinta ini sedang mengalami perubahan iklim Dimana suhu bumi terus meningkat yang membuat cuaca menjadi tak menentu Daerah kita yang tadinya terasa sejuk atau dingin kini berubah jadi gerah dan panas Turunnya hujan juga jadi tak pasti akibat perubahan iklim ini Seringkali hujan tak turun-turun hingga membuat daerah kita kekeringan Tapi kadang hujan malah turun terus-menerus yang mengakibatkan banjir dan longsor Mengapa bumi kita bisa mengalami perubahan iklim? Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca Seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan klorofluorocarbon Atau dikenal dengan freon dari hasil kegiatan manusia Tingginya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi Dapat menyebabkan terjadinya fenomena efek rumah kaca Yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim Selain itu, gas rumah kaca juga menipiskan lapisan ozon Efek rumah kaca terjadi karena sinar matahari yang membawa energi panas ke bumi Tidak dapat dipantulkan kembali ke luar angkasa Karena terperangkap oleh tebalnya gas rumah kaca di atmosfer bumi Hal inilah yang membuat suhu udara di bumi meningkat Dan daerah yang kita tempati ini terasa semakin panas Lalu, apa dampak nyata perubahan iklim ini terhadap kehidupan manusia? Khususnya para nelayan yang tinggal di daerah pesisir Perubahan iklim menyebabkan perubahan-perubahan unsur iklim dan cuaca Khusus di daerah pesisir dan laut Perubahan iklim dapat menyebabkan angin kencang yang muncul tiba-tiba Dan arah arus tak terduga yang sulit dibaca oleh para nelayan Akibatnya, nelayan sulit menentukan kapan waktu yang tepat untuk melaut Dan tak dapat memperkirakan daerah mana saja yang banyak ikannya Jika tetap nekat melaut, seringkali para nelayan harus mengalami kerugian Karena hasil tangkapan ikannya tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan Perubahan iklim juga berdampak kepada kehidupan di laut Salah satunya adalah terganggunya ekosistem terumbu karang Yang menjadi tempat mencari makan berbagai macam biota laut Akibat suhu bumi makin panas, hewan karang yang semula berwarna-warni Berubah menjadi putih dan akhirnya mati Atau biasa disebut juga fenomena pemutihan karang atau coral bleaching Kondisi ini menyebabkan jumlah ikan dan keindahan ekosistem terumbu karang menurun Sehingga potensi wisata bahari juga ikut menurun Perubahan iklim juga menyebabkan permukaan air laut naik Akibatnya rumah nelayan terendam dan kegiatan budidaya ikan, udang, atau kepiting yang mereka lakukan ditambak Terancam gagal karena ikut terendam Satu lagi dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai para nelayan adalah Cuaca buruk dan kelemang tinggi tiba-tiba yang membahayakan keselamatan saat mencari ikan di laut Untuk itu sebelum melaut, selain harus menyiapkan perawatan untuk menangkap ikan Para nelayan juga harus lebih mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya cuaca buruk dan gelombang tinggi Di zaman yang serba canggih sekarang ini, para nelayan dapat mencari informasi perakiran cuaca dari media masa ataupun layanan SMS Apabila akan terjadi cuaca buruk adalah hal yang wajar bila nelayan tidak melaut demi alasan keselamatan Selama tidak melaut karena cuaca buruk, nelayan bisa menggunakan waktunya untuk misalnya bercocok tanam atau bekerja sebagai tukang dan pengrajin kayu namun dengan tidak merusak hutan Atau nelayan juga dapat membuat kerajinan tangan dari bahan dasar yang tidak merusak alam Ini tentunya bisa menjadi sumber pendapatan tambahan lain di tengah cuaca yang tak menentu Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi perubahan iklim? Beradaptasi dengan melakukan kegiatan untuk mengurangi dampak jangka panjang perubahan iklim adalah salah satu yang bisa dilakukan Misalnya, masyarakat pesisir pantai dapat beradaptasi dengan melindungi dan menanam mahruf atau sering juga disebut bakau Bakau diketahui punya banyak kegunaan seperti mengurangi erosi serta abrasi pantai dan memperkuat daerah pesisir dari terjangan ombak Hutang bakau juga bisa menjadi tempat berkembang bagi ikan, udang, kepiting, gerang, dan masih banyak lagi yang bisa diambil di kalan nelayan tidak bisa melaut Tanaman bakau juga bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi tambahan penghasilan Perubahan iklim tentu bukan hanya masalah bagi para nelayan di wilayah pesisir Tapi juga persoalan kita semua Yang penting, kita tetap puas pada dan berusaha beradaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi Dan yang tak kalah penting, kita harus lebih ramah lingkungan demi masa depan anak cucu kita Beradaptasi untuk saat ini, lakukan perbaikan untuk masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!